Halo apa kabar teman-teman hari ini kita bakal bahas topik yang mungkin udah bikin banyak dari kalian pengguna Windows ngerasa kesal Windows Update kadang-kadang update ini datang kapan aja bisa bikin komputer kita jadi lambat atau bahkan muncul notifikasi yang mengganggu tapi jangan khawatir karena dalam video kali ini saya akan share caranya untuk menonaktifkan Windows Update dengan santai gak ribet dan tentu saja aman jadi pastikan kamu nonton videonya sampai selesai ya sebelum kita melihat video ini pastikan kamu udah subscribe dan aktifkan loncengnya karena subscribe itu gratis dan biar kamu juga gak ketinggalan video terbaru dari channel ini untuk menonaktifkan Windows Update secara permanen kita pertama-tama harus masuk ke service terlebih dahulu nah disini saya akan masuk ke service lalu pada Windows Service ini kita scroll terus sampai ke bawah sampai menemukan tulisan Windows Update nah disini setelah itu kita double klik pada Windows Update dan akan muncul tampilan seperti ini ini disini kita cukup berubah startup tipnya jadi disable lalu service statusnya kita stop setelah itu kita masuk ke recovery recovery nah first failure pada bagian first failure ini kita ubah menjadi take no action lalu reset fail count after kita isi aja sebesar mungkin setelah itu kita klik apply lalu oke sampai disini kita sudah berhasil menonaktifkan Windows Update namun Windows Update ini akan berjalan lagi jadi kita harus lakukan langkah kedua untuk mendisable Windows Update sekarang kita close dulu servicenya lalu kita masuk ke regedit nah ini regedit itu pakai aplikasinya registry editor oke di registry editor ini ini kebetulan sudah langsung masuk ya jadi teman-teman harus masuk dulu ke high key local machine lalu masuk ke bagian system terus ke current control set lalu ke service lalu kita scroll ke bawah nah teman-teman masuk ke wua u soft disini kita ganti beberapa value dari registry ini yang pertama yang depend on servicenya kita ubah aja atau kita tambahkan biar gampang yang asalnya rpcss kita tambahin aja angka 1 di belakangnya kemudian ada bagian image file kita bukanya dengan double click ya nah ini di belakang titik kita tambahin kita tambahin angka 1 setelah itu oke nah setelah itu kita bisa close registry editornya dan sampai disini insya Allah komputer teman-teman sudah tidak akan melakukan update windows lagi nah begitulah teman-teman itu tadi cara untuk mengatasi masalah windows update yang bisa bikin kepala pusing semoga video ini benar-benar bisa ngebantu kalian ya jangan lupa tinggalkan komentar di bawah kalau ada pertanyaan atau saran untuk konten selanjutnya kalian juga bisa share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin butuh info serupa oh iya buat teman-teman yang baru mampir kesini jangan lupa untuk subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan konten-konten menarik selanjutnya like juga video ini kalau teman-teman dapat info yang berguna terima kasih sudah nonton sampai jumpa di video selanjutnya tetap semangat dan selamat mencoba untuk memblokir windows update bye-bye